Raja Wali Merah Jelit 9. Ah nyonya ini berkelebat keluar, kaget bukan main. Apa yang terjadi, Bengan? Apa yang kalian alami? Aku tak tahu. Kami semua tahu-tahu serasa dipukul orang dan dililit. Pantat kami digebuki, kita bertemu iblis. Tak mungkin, itu tentu orang luar biasa yang mencoba mempermainkan kita. Keparat dan Soateng yang lepas serta mengurai tali rotan itu lalu terbelalak dan marah memandang ke sana kemari. Suami dan adik serta supek-supeknya dihajar orang secepat itu ketika dia memasuki rumah. Dan kaget bahwa kejadian berlangsung demikian cepat, secepat kilat menyambar maka Soateng maklum bahwa seorang sakti yang kepandainya sukar diukur sedang menyatroni rumahnya. Soateng bergidik bahwa dia kalah cepat. Dia memperhitungkan bahwa waktu yang dipergunakan tadi tak lebih dari sepersepuluh detik, dan untuk waktu yang demikian singkat adik dan yang lain-lainnya ini diikat orang. Betapa luar biasanya. Tapi Soateng yang tentu saja tak takut dan justru marah oleh semuanya ini lalu mengajak yang lain-lain untuk memeriksa lagi. Lampu sudah mereka nyalakan dan bayangan yang berkelebatan seperti siluman itu juga sudah tak ada lagi. Tawa yang aneh dan menyeramkan juga sudah tak terdengar. Beng An dan yang lain-lain diam tak bersuara, mereka mencari sementara mata melirik gentar, muka pucat. Dan ketika pintu-pintu akhirnya ditutup dan malam itu Soateng mengajak ke dalam, ke ruangan besar di mana tiga kamar berdiri saling berhadapan maka dia berkata bahwa sebaiknya semua tidur. Kita sudah penat mencari, namun siluman itu tak ada. Rupanya kalau bukan atas kehendaknya sendiri Jahanam itu tak muncul. Biarlah, biar kita istirahat di kamar kita masing-masing, supek. Kamar kita berhadap-hadapan dan kalau ada apa-apa tentu yang lain akan mendengar. Kalian tidurlah, biarkan siluman itu membangunkan kita. Aku di mana Beng An tiba-tiba bertanya. Apakah sendirian saja? Kau di samping kamarku, Beng An. Pintu dan jendela sudah kututup rapat-rapat. Kalau siluman itu masuk tentu harus memecahkan kaca atau jendela. Tapi kakek itu seperti roh. Dia agaknya dapat menembus dinding atau daun-daun pintu dengan mudah. Masa aku harus sendirian, Enci? Hektometer, kau tidak sendirian, Beng An. Ada aku dan lain-lain di sini. Sama saja, itu tetap aku sendiri. Aku di kamar sendirian. Kalau begitu aku menemanimu, Siang Le tiba-tiba berkata, juga menggigil dan pucat. Atau kau bersama kami di kamar kami, Beng An. Biar bertiga. Hektometer, tak baik, Guan Beng, orang tertua di situ berkata. Kamar suami istri tak boleh dimasuki siapapun, Siang Le. Kalau Beng An tak mau sendirian di kamarnya biarlah dia bersama kami. Tapi dia adik istriku sendiri. Tetap saja tak boleh. Kamar suami istri harus khusus, Siang Le, tak boleh dimasuki siapapun. Itu kamar pribadi. Biarlah Beng An bersama kami dan kami akan melindunginya kalau ada apa-apa. Siang Le tak dapat berbuat apa-apa. Beng An sendiri akhirnya dapat melihat kebenaran itu dan tak memaksa, meskipun sebenarnya ia memang berdekatan dengan Enci dan kakak iparnya itu. Bagi Beng An, Siang Le selihai Encinya karena pemuda itu sudah diberi KHA Ibal Sin Kang dan lain-lain oleh ayahnya, tak tahu bahwa semua itu sudah dibuang oleh Siang Le alias tak dipelajari, gara-gara ibu mertuanya. Dan ketika Soa Teng mengangguk dan merasa bahwa kamar suami istri memang tak boleh dimasuki siapapun, biarpun saudara sendiri maka dia merelakan Beng An bersama supeknya, apalagi kamar itu juga berhadapan. Baiklah, kalian semua tidur, atau berjaga-jaga. Tanda petik. Aku tak mungkin tidur. Aku pasti berjaga-jaga Beng An berseru mengepal tinju, marah, meskipun takut. Aku akan memanggilmu begitu kakek siluman itu datang, Enci. Aku akan bersama TWA supek di kamar mereka. Soat Eng mengangguk. Memang itu care, terbaik dan sekali lagi dia memeriksa pintu dan jendela. Mereka sudah di ruangan paling bawah dari istana hantu. Istana itu luas dan memiliki puluhan ruangan. Kalau tak biasa tidur di tempat ini tentu merasa seram, apalagi sendirian. Tapi karena Soat Eng bukan wanita lemah dan nyonya muda itu adalah putri pendekar rambut emas yang gagah. Maka Soat Eng sudah menutup pintu kamarnya sendiri ketika adiknya sudah dibawa dan masuk ke kamar supeknya. Siang Lai Seng suami tampak termangu dan pucat. Masih terbayang di benak pemuda ini betapa seseorang seperti iblis telah mempermainkan dan mengikat dia berempat. Pantat mereka ditepuk satu-satu dan usapan yang dingin membuat bulu tengkuk meremang. Tawa yang aneh dan usapan yang aneh cukup membayangkan bahwa yang mempermainkan itu adalah iblis. Atau, mungkin, roh penasaran yang ada di istana hantu. Namun karena roh-roh di situ sudah diusir gurunya dan dulu si Ong telah mengebah mahluk-mahluk halus agar tidak tinggal di istana itu. Maka Siang Lai agak ragu juga bahwa masih ada sebuah roh yang tertinggal, mungkin dulu bersembunyi dan tidak konangan gurunya. Tapi, mungkinkah itu? Siang Lai ragu. Urusan roh-roh halus adalah urusan yang sudah menjadi pekerjaan gurunya. Si Ong memiliki ilmu-ilmu hitam yang kuat pengaruhnya untuk mengusir roh-roh jahat, meskipun kakek itu sendiri adalah orang jahat. Tapi, karena mungkin saja ada sebuah roh yang sakti dan luar biasa yang tak dapat ditangani gurunya, maka Siang Lai bergidik. Jangan-jangan roh inilah yang sekarang mengganggu. Kau melamun apa? Takut. Siang Lai terkejut. Teguran atau seruan istrinya ini membuat dia sadar bahwa mereka masih di luar kamar. Yang lain-lain sudah masuk sementara dia sendiri masih menjublak di situ, ngeri. Maka begitu istrinya menegur dan Siang Lai ditarik ke dalam maka pemuda ini bergerak dan sudah bersama istrinya menutup pintu kamar. Minus nol. Tak ada apa-apa malam itu. Maksudnya, setelah bulan condong ke barat dan malam telah lewat dari titik pusatnya maka tak ada suara atau apapun yang mencurigakan hati. Siang Lai menahan kantuk dan duduk bersandar meja. Istrinya sendiri bersilah di tengah pembaringan sambil mengumpulkan tenaga. Siang Lai diajak bersilah namun pemuda ini menggeleng. Dalam saat-saat seperti itu maka tak ada gairah atau keinginan untuk bersama di. Maunya hanya tidur dan melepaskan ketegangan. Namun karena sesuatu mengganggu mereka dan pemuda ini tak dapat bersihulian, bersama di, maka dia duduk di kursi dan menyandarkan tubuh di situ. Malam semakin larut dan sunyi. Beberapa jam lagi matahari akan muncul dan nikmat rasanya membayangkan suasana yang cerah. Malam yang gelap seakan membuat pikiran pepat. Kalau saja tak ada gangguan itu mungkin tak akan ada perasaan yang lain. Namun karena seseorang atau sesuatu makhluk halus telah mengganggu mereka, bahkan membunuh dua gorila jantan dan betina maka Siang Lai bergidik teringat betapa dia dan dua supeknya serta Beng An dihajar dan diikat seseorang. Tolong! Siang Lai tersentak dari kursinya. Dia sedang melamun dan tiba-tiba mendengar teriakan itu dari kamar Beng An. Tapi ketika dia baru bangkit berdiri dan mau bergerak ternyata istrinya telah mencelat dan mendahului tubuhnya. Berak Seng Yonya telah menghantam pintu kamar dan langsung berkelebat ke tempat Beng An. Sayup-sayup, seperti mimpi, mereka berdua mendengar seruan atau teriakan itu. Beng An menjerit dan minta tolong. So A Teng yang bergerak lebih cepat dari suaminya telah mendahului dan melesat ke kamar itu, mendobrak dan membuka pintunya. Tapi ketika Nyonya ini berada di dalam dan siap menyerang tiba-tiba dia tertegun. Ternyata Beng An dan dua supeknya ada di dalam, tak apa-apa. Beng An tampak dipapah dan Guan Beng serta hauka mengurut-urut punda atau tengkuk anak itu. Dan ketika Guan Beng terkejut oleh kedatangan So A Teng, yang mendobrak pintu maka kakek itu menarik nafas berkata perlahan. Maaf, tak ada apa-apa, So A Reng. Adikmu bermimpi. Ah, bermimpi? Benarkah, Beng An Seng Yonya, yang terkejut tapi juga lega segera menangkap dan mengguncang lengan adiknya ini. Beng An tampak layap-layap dan mengantuk berat. Anak itu rupanya memang baru saja bermimpi dan mimpinya itu begitu menakutkan, sampai menjerit minta tolong tanpa sadar. Tapi ketika Encinya mengguncang dan menggencet lengannya, si bocah sadar maka Beng An mengangguk dan tersipu merah. Benar, aku bermimpi. Maaf, Enci. Aku tak apa-apa, dan saat itu muncullah siang Le, yang kalah dulu dengan istrinya. Apa yang terjadi? Ada apa? Tak ada apa-apa. Beng An hanya bermimpi. Ah, aku sampai terkejut. Hektometer, dua jam lagi sudah terang tanah, Engmoy. Kupikir tak ada apa-apa lagi dan kita aman. Kalau begitu biarkan dia beristirahat dan kita kembali. Ya, mari, dan Beng An yang kembali minta maaf dan tersipu malu-lalu mengantar Encinya dan tidur lagi. Dia tadi bermimpi didatangi kakek yang menakutkan itu, ditangkap dan dipermainkan si kakek sambil tertawa-tawa. Dia merontak dan coba melepaskan diri namun tak berhasil. Dan ketika kakek itu hendak menggigit dan dia menjerit, maka itulah yang terjadi di mana dia minta tolong sampai Encinya datang. Soateng lega dan menutup kembali pintu kamarnya. Malam lewat tiga perempat bagian dan beberapa jam lagi Leong Chu akan terang tanah. Diam-diam Nyonya yang juga tegang ini mengharap pagi. Kalau sampai pagi musuh tak datang menganggu maka itu adalah baik. Tapi kalau dia datang keesokan harinya, HMM, tentu juga tak apa-apa. Dia bahkan dapat melihat wajah orang dan mengetahui siapa pengganggu itu. Tapi baru Nyonya ini bersilah lagi, Siang Le juga bersandar di kursi tiba-tiba terdengar jerit minta tolong dan dua-duanya berkelebat ke pintu. Berak! How come yang kali ini menjadi biang keladi? Kakek itu yang tidur dengan pulas, rupanya tak dapat menahan kantuk tiba-tiba menjerit dan minta tolong. Seruan itulah yang membuat Siang Le dan istrinya berkelebat datang. Mereka tahu-tahu sudah ada di dalam kamar tapi kembali tertegun. How come, si kakek, tampak diguncang dan dibangun-bangunkan oleh Beng An dan Guan Bing. Entah bagaimana kakek inilah yang sekarang bermimpi dan menjadi korban dari mimpinya. Dan ketika dia dibangunkan dan terkejut, melihat Siang Le suami istri ada di situ pula maka kakek ini meloncat bangun dan memaki-maki. Keparat, aku dicekik kakek iblis itu. Dia datang dan menyerangku Hektometer, di mana kau menjumpainya, supek. Apakah dalam mimpi? Bet benar. Ah, terkutuk. Malu aku dan si kakek yang mendusin dan minta maaf, sadar, segera. Tahu bahwa kiranya dia bermimpi. Siang Le tersenyum dan Soateng lega memandang supeknya. Ji supeknya itulah yang tadi berteriak minta tolong dan disangkanya musuh benar-benar datang, tak tahunya. Seng supek bermimpi dan berteriak dalam mimpinya itu, sama seperti bengen. Dan ketika Hau Kam minta maaf dan Soateng kembali, hari sudah semakin mendekati pagi maka di kalanyonya ini mau tertidur diserang kantuk yang berat, Lega bahwa sudah tak ada apa-apa lagi mendadak untuk yang ketiga kalinya terdengar jerit minta tolong. Tolong! Siang Le geragapan. Istrinya sendiri sudah mencelat dan berkelebat mendorong pintu. Soateng yang juga layap-layap namun dapat mempertahankan diri sudah bergerak dan berflap cepat. Nyonya ini memang termasuk yang paling berkepandaian tinggi dibanding semua. Tapi ketika Soateng bergerak dan mementak ke dalam kamar, mendengar tewe asupetnya yang berteriak maka nyonya itu tertegun melihat tewe asupetnya ini diguncang dan dibangun-bangunkan oleh bengen dan sutenya, Hau Kam. Suheng, bangun-bangun. Kau mengigau. Seng nyonya terguncang. Tiga kali berturut-turut tiga orang berteriak ditakuti mimpi jelas bukanlah sesuatu yang kebetulan saja. Si kakek siluman, musuh Jahanam itu, rupanya memang mengganggu dan datang lagi dengan caranya yang lain, yakni mengganggu adik dan supek-supeknya dengan menjelmakan diri dalam wujud mimpi. Dan ketika Guan Beng tersentak dan meloncat bangun, mengucek-ucek matanya maka tampak tewe asupetnya itu menggigil. Ma mana kakek siluman itu? Mana, dia? Hektometer, Soateng melangkah maju, menangkap lengan supeknya ini. Apa yang terjadi, supek? Apa yang dia lakukan kepadamu? Dia, dia menggubat aku dengan misainya yang panjang. Kakek itu menjantur dan membalikan tubuhku dengan kaki di atas kepala di bawah. Hektometer, dalam mimpi? Tidak, eh, ya. Barangkali mimpi, Soateng. Tapi aku merasa sungguh-sungguh terjadi. Itu-itu. Serasa bukan mimpi. Aku benar-benar digantung dengan misainya. Tapi kau tetap bersama kami, Hau Kam, Seng Sute, maju bicara. Tak ada apa-apa di sini, Suheng. Kau bermimpi. Sama seperti aku tadi. Mungkin karena kalian dibayang-bayangi takut, Siang Le tiba-tiba muncul, berseru. Orang yang ketakutan bisa saja mengalami itu, supek. Membawa rasa takutnya ke dalam mimpi. Hektometer, sudahlah, Seng istri membanting kaki, kesal. Kakek Jahanam itu jelas ingin mengganggu kita, Leko. Kalau dia muncul dan memperlihatkan diri tentu aku akan melabraknya habis-habisan. Sekarang bagaimana baiknya karena tiga kali berturut-turut dia mempermainkan kita. Sebaiknya kau di sini saja, Bang An tiba-tiba berseru. Kau selama ini belum diganggunya, Enci. Mungkin kakek itu takut. Di sini Soateng mengerutkan kening. Bersama kalian? Tak apa, Seng suami tiba-tiba setuju, mengangguk. Apa yang dikata Bang An rupanya betul, Eng Moi? Kakek itu belum mengganggu dirimu karena rupanya takut. Jadi, kalau kau di sini barangkali dia tak akan mengganggu lagi. Hektometer, kami sebenarnya malu. Goan Bang tiba-tiba bergumam. Sungguh kami bukan apa-apa dibanding kakek siluman itu, Soareng. Tapi kalau apa yang dikata suamimu dan Bang An benar maka tak ada salahnya kau di sini, daripada kami yang harus berkumpul di kamarmu. Soateng merah padam. Tak dapat dibayangkan marahnya terhadap kakek bermisai itu. Berturut-turut suami dan adik serta supek-supeknya menjadi korban. Dia sendiri memang belum diganggu dan Soateng gemas, tak percaya bahwa kakek itu takut kepadanya dan karena itu tak berani mengganggu. Karena, orang yang sudah mencapai tingkat kepandayan tinggi biasanya tak pernah takut kepada siapapun. Dia hanya menduga bahwa kakek itu sengaja akan menjatuhkan gilirannya sebagai yang diganggu terakhir. Dan karena dia yakin bahwa kakek itu pasti mengganggunya, hal yang memang ditunggu maka wanita ini tak menolak lagi ketika supek dan suaminya sudah berkata begitu. Baiklah, aku akan tinggal di sini. Kita berlima semua berkumpul. Bang An dan yang lain lega. Kalau Soateng dan Siang Lai ada di situ maka mereka merasa aman. Mereka masih menganggap Siang Lai setingkat istrinya karena mendapatkan warisan pendekar rambut emas, lupa bahwa tadi pemuda itu pun diikat dan direbohkan seng kakek siluman. Dan ketika semua mengangguk dan berkumpul di kamar itu, tak mau di kamar Soateng karena kamar suami istri harus dihormati maka Soateng tak mau pintu kamar ditutup agar kakek itu dapat datang kalau dia memang ingin mengganggu. Biarkan saja, aku akan menunggunya di sini. Yang lain-lain bersinar matanya. Aneh, begitu Soateng ada di situ dan percaya wanita ini dapat melindungi mereka mendadak Bang An dan lain-lain menguap. Tadi berturut-turut Bang An dan Hau Kam serta Suhengnya tidur bergantian. Mereka sebenarnya sudah diserang kantuk yang hebat karena berjam-jam menahan Mette. Mette yang berat dipaksa melek karena ketegangan serta kegelisahan melanda mereka. Tapi begitu Soateng ada di situ dan pasti melindungi mereka, eh, tiba-tiba mereka menguap dan tidur berbareng. Hei Soateng mengerutkan kening. Jangan tidur semua, supek. Seorang atau dua di antara kalian harus menemani aku. Hektometer, sebentar saja, Hau Kam menjawab, tak dapat menahan kantuk. Aku lelah dan ingin sejenak beristirahat, Soateng. Kau dapat membangunkan kami kalau kakek itu muncul. Benar, Suhengnya juga berkata, menguap sekali lagi. Aku ingin tidur, Soateng, sebentar saja. Aku rasa terlalu lama menahan kantuk dan lemah. Mataku tak dapat dipaksa lagi. Dan aku juga, siang le tiba-tiba juga ikut-ikutan. Aku ingin melepaskan sedikit ketegangan ini, Eng Moi. Kalau kau pun mengantuk silahkan tidur. Pintu ditutup. Gila Soateng terkejut. Kalian laki-laki pemalas, supek. Aku seorang diri disuruh berjaga sementara kalian tidur. Namun Guan Beng sudah ngorok. Cepat sekali laki-laki itu tidur mendengkur. Hawa dingin tiba-tiba bergerak dan sesuatu yang menyeramkan terasa membangunkan bulu Roma. Soateng mau membentak tapi mendadak ia pun menguap. Dan ketika ia terkejut dan merasa ngantuk, aneh sekali, maka ia pun terhuyung dan ingin beristirahat di sebelah suaminya. Tapi begitu melihat pintu masih terbuka mendadak, seperti disengat kalajengking tiba-tiba wanita itu melompat bangun dan berteriak. Leko, bangun. Jangan tidur semua. Namun siang le sudah ngorok. Sama seperti Guan Beng dan lain-lain tiba-tiba saja pemuda itu tak dapat menahan kantuk. Angin yang semilir dingin dan bertiup aneh sekonyong-konyong membawa pengaruh mujijat untuk tidur, apalagi berjam-jam mereka ini sudah menahan kantuk dan ketegangan. Maka begitu angin itu bertiup sejuk dan hawa dingin yang menyeramkan bergerak di dalam kamar itu, hawa yang tidak wajar maka Soateng yang masih tahan dan mencium adanya sesuatu yang tidak beres segera menendang pintu kamar dan menutupnya. Wanita itu pun menguap dan berkali-kali mengeluh terhuyung-huyung, jatuh terduduk, namun bangkit lagi dan sekuat tenaga melawan kantuk. Malam tinggal satu setengah jam lagi dan itu sudah cukup untuk mengusir takut. Sam Leongcu akan terang kembali dan musuh tak berakal dapat menyembunyikan diri. Tapi ketika Soateng terhuyung dan jatuh lagi di dekat suaminya, hampir kalah melawan kantuk maka wanita itu mendengar kekeh yang aneh dan menyeramkan di luar. Hehehe, tidurlah, anak manis, tidurlah. Kau sudah mengantuk dan seharusnya memang tidur. Tidurlah, dan biar aku berjaga di sini, selap seorang kakek tiba-tiba muncul, kakek bermisai panjang dan tau-tau berdiri di tengah pintu. Soateng terbelalak karena pintu itu masih ditutupnya, jadi seharusnya kakek itu tak mungkin masuk. Tapi melihat kakek itu dapat masuk dan tubuhnya menembus pintu, seperti iblis, maka Soateng berteriak dan sekuat tenaga dia melengking menggetarkan pulau, sampai empat temannya terpental dan kaget membuka matah, tapi kemudian tidur lagi. Keparat, iblis Jahanam Soateng membentak, atau melengking menggetarkan pulau. Siapa kau, kakek Siluman? Dan mau apa kau ke sini? Haid dan Soateng yang berkelebat serta menghantam ke depan, sudah berhasil mengusir kantuknya dengan bentakan yang menggetarkan pulau itu tiba-tiba mencelak dan menggerakkan kelima jarinya menusuk si kakek. Tapi aneh bin ajaib, si kakek tertawa lebar. Dia tenang-tenang saja di situ dan pukulan itu pun menghantam dasyat. Soateng mengerahkan tegklui ciangnya dan pintu itu hancur mengeluarkan suara keras, hancur berkeping-keping. Tapi ketika kakek tetap tinggal dan tegak di situ, pukulan lewat dan menembus tubuhnya maka Soateng ikut meluncur dan menembus tubuh kakek ini pula. Des! Soateng menjerit bagai bertemu hantu. Dia terjungkal dan terbawa oleh tenaga pukulannya sendiri tapi sudah meloncat berjungkir balik, berteriak dan kini menghadapi kakek yang sekarang membelakanginya itu. Tapi ketika si kakek menoleh dan memutar tubuhnya pula, menghadapinya, maka Soateng merinding dan seakan bertemu roh halus, bukan manusia. Kau, siapanya muda ini mengigil, kaget bukan main. Mau apa datang kesini? Sengaja mengganggu dan mempermainkan orang? Haha kakek itu tiba-tiba tertawa, bola matanya berpijar dan berkilat bagaikan api, hal yang membuat Soateng lagi-lagi terkejut dan mundur selangkah, bagai disambar langsung. Aku kesini mencari seseorang, bocah. Tapi tak kudapatkan dia disini. Apakah kau tahu di mana Cecunguk yang kucari itu? Siapa-siapa yang kau cari Soateng gemetar, disamping marah juga jerih, baru kali itu dirasakan. Kau mencari siapa dan kenapa datang kesini? Apakah orang yang kau cari itu ada disini? Betul, begitu menurut yang kudengar. Tapi seluruh ruangan sudah kuperiksa tetap saja si busuk itu tak ada. Hektometer, kah diangacir? Siapa yang kau cari si Ong? Apa, si Ong? Ya, si Ong, bocah Cecunguk itu. Kau tahu. Soateng tertegun. Tentu saja dia tahu siapa si Ong dan justru karena kakek itulah dia dapat bersuamikan siang leh, murid si kakek iblis. Tapi terkejut dan tertegun kakek itu menyebut si Ong bagai Cecunguk, bocah, makanya ini tak segera menjawab dan membelalakan mat celebar-lebar memandang kakek itu. Dari pembicaraan ini, tampaknya kakek itu orang yang jauh lebih tua daripada si Ong. Layaknya, orang yang berumur ratusan tahun karena menyebut si Ong yang sudah kakek-kakek itu sebagai bocah. Dan kaget serta mundur oleh pertanyaan ini maka Soateng tak segera menjawab hingga tiba-tiba si kakek bergerak maju, tangan diulur dan tahu-tahu sudah menggencet pundaknya. Kau tahu Soateng mencelat dan kaget sekali, langsung membentak dan melepaskan dirinya. Di mana bocah itu, anak nakal? Di mana dia bersembunyi? Bunyi? Aha Soateng marah, melengking dan memaki. Jangan kau dekat-dekat aku, kakek Siluman. Dan jangan coba-coba menyentuh. Sekali kau melanggar aku tak segan-segan menerbangkan nyawamu ke neraka. Hahaha kakek itu tertawa bergelak, suaranya melingkar-lingkar. Sam Leong tu terguncang dan tergetar hebat. Kau anak sombong yang congkak sekali, bocah. Kalau kau dapat mengantar aku ke neraka, maka itu sungguh kebetulan. Aku selama ini tak mati-mati, minta mampus tapi belum juga dikabulkan. Haha, lucu mendengar kau akan mengantar aku ke neraka sementara kepandayanmu masih sekuku ibu jari dan si kakek yang kembali bergerak dan mencengkeram Soateng tahu-tahu sudah mermas dan memencet pundak. Nah, di mana cecungguk itu atau kau yang nanti ku hajar? Soateng kaget bukan main. Untuk kedua kalinya tiba-tiba dia tak dapat mengelak, atau sudah mengelak namun masih juga kalah cepat oleh kakek ini, yang gerakannya seperti hantu. Dan ketika pundaknya dicengkeram dan dia menjerit, Soateng tak dapat melepaskan diri mendadaknyonya muda ini menendang dan dua jari tangannya pun menusuk. Cus des! Soateng merinding. Pukulannya tepat mengena tapi lagi-lagi seperti tadi tubuh kakek itu tak apa-apa. Jari tangannya yang menusuk bahkan terasa menembus dingin dan lewat sampai ke belakang punggung, lewat begitu saja seolah menyerang sebuah roh. Dan ketika Soateng berteriak karena pundaknya tau-tau diangkat, kakek itu marah maka dia sudah dibanting dan si kakek mengomel panjang pendek. Keparat, anak bau kencur dan Soateng yang bergulingan dibanting si kakek lalu meloncat bangun dan marah serta ngeri terbelalak dan melengking kuat untuk mencabut pedangnya. Giam tu kiam sut, silat pedang golok maut, tiba-tiba dikeluarkan dan menerjanglah gadis itu menyerang lawan. Si kakek mendapat tusukan dan tikaman pedang bertubi-tubi. Jurus-jurus dari silat pedang aneh sudah dikeluarkan wanita ini untuk merobohkan lawannya itu, pedang yang sebenarnya digunakan hanya sekedar untuk rasa aman dan terlindung, percaya diri. Tapi ketika babatan pedangnya masuk begitu saja dan semua tikaman atau tusukan seolah tembus menghadapi bayangan, mengeluarkan suara kerat-kerat tapi tak ada darah memunkrat maka Soateng ngeri dan histeris. Setan, kau bukan manusia dan sinyonya yang memekik dan mengeluarkan teriakan panjang akhirnya menyerang bukan untuk merobohkan lawan melainkan semata memberi dorongan semangat kepada dirinya sendiri. Soateng ngeri dan terbelalak karena tusukan-tusukan pedangnya itu tak menghasilkan apa-apa. Tubuh si kakek benar-benar seperti roh halus dan dia bukan menyerang manusia biasa, manusia yang berbadan wadah dan karena itu seharusnya dapat dirobohkan. Dan karena kakek itu hanya tertawa hahahihi dan Soateng ngeri, gentar, makanya itu pucat dan pedang yang berkelebatan gencar sekonyong-konyong ditangkap dan dikeretak patah. Kau anak perempuan tak dapat mengalahkan aku. Pergilah. Soateng menjerit. Si kakek yang berupa badan halus tiba-tiba bergerak dan dapat menangkap pedangnya. Aneh sekali. Mana mungkin badan halus dapat menangkap badan kasar? Tapi karena dia sudah diperlakukan seperti itu dan pedang di tangannya dicengkeram patah, si kakek sendiri menggerakkan kaki dan dia mencelat makanyonya ini terguling-guling tapi dapat meloncat bangun lagi, berkat KHA Ibal Sinkanya itu. Eh, si kakek merasa heran, memelalakan mata. Kau tak apa-apa. Kau masih dapat bangun berdebah Soateng melengking. Biarpun aku bukan tandinganmu tapi kau pun tak dapat merobohkan aku, kakek siluman. Hayo buktikan kata-kataku ini dan banting aku sekali lagi. Si kakek tercengang. Bola matanya yang berpijar bagai bola api sekonyong-konyong tak berkedip. Soateng menerjang tapi kakek itu meniup. Dan ketika serangkum angin dasyat menahan dan menyambarnya, Soateng melawan dengan menambah tenaganya tiba-tiba dia yang terbanting lagi dan terpental serta terguling-guling lagi di tanah, tak kuat. Haha, ku buktikan kata-katamu, bocah. Dan lihat berapa kali kau kuat bertahan. Soateng melengking lagi. Dia marah dan meloncat bangun serta menyerang lagi. Kali ini tangan kirinya ikut bergerak dengan pukulan Lui Chiang Hoat. Si Ong sendiri sampai tak kuat dan harus mengakui kehebatannya, menghindar. Tapi ketika si kakek tertawa dan pukulan itu menembus barang halus, lewat begitu saja maka lagi-lagi kakek itu meniup dan Soateng terbanting. Beres-beres. Tiga kali Soateng jatuh bangun. Si kakek tertawa-tawa tapi Soateng dapat lagi meloncat bangun, ini berkat KHI Balsin Kangnya, tenaga bola sakti itu. Dan ketika si kakek tertegun dan mendecak kagum, terbelalak oleh ilmu ini maka kakek itu berseru dan bola apinya yang berpijar sekonyong-konyong mengeluarkan suara keras seperti petir menggelegar, disusul lidah api yang menyambar atau membelit tubuh Soateng. Aduh! Soateng roboh terjengkang. Si nyonya tak kuat menahan panas dan lidah api yang menyambar dari metu kakek itu membelit dan melibat-libat tubuhnya. Soateng tak dapat menerangkan bagaimana sebuah lidah api dapat bergerak dan membelit seperti ular. Pengalaman itu baru kali itu dialaminya seumur hidup. Nyonya ini menjerit dan berteriak. Tubuhnya tahu-tahu roboh dan dia sudah dililit bola api itu, yang terus bergerak-gerak dan akhirnya membungkus seluruh tubuhnya dari bawah sampai ke atas. Dan ketika Soateng terjengkang dan roboh tak berdaya, seluruh pakaiannya hangus namun tubuhnya tak apa-apa berkat KHA Ibal Sinkangnya maka kakek itu berseru kagum dan memuji dengan suara aneh. Luar biasa! Hanya siluman bu Beng Siansu yang dapat menurunkan ilmu seperti ini buk dan Soateng yang roboh dan terbelit-belit lidah api, mengeluh dan memejamkan mat selalu mendengar si kakek berkelebat dan tahu-tahu desirangin yang dingin bertiup di samping tubuhnya. Heh kakek itu, yang bukan manusia biasa, bicara garang. Kau memiliki KHA Ibal Sinkang segala, bocah. Kalau begitu apa hubunganmu dengan Kim Emo Ueng? Dia ayahku Soateng membentak, membuka mata. Dan siapa kau, kakek Jahanam? Beritahukan namamu dan bunuhlah aku. Haha, aku tak suka membunuh orang-orang biasa. Yang ingin ku bunuh adalah Bu Beng Siansu, kakek keparat itu. Apakah kau mendapat warisan KHA Ibal Sinkang darinya? Kapan kau bertemu Bu Beng Siansu? Soateng tertegun. Aku mendapat warisan ini dari ayah ibuku. Dan ayah ibuku dari kakekku. Haha, rupanya sudah turun-temurun. Hektometer, Bu Beng Siansu benar-benar kakek keparat, terkutuk. Di mana dia dan kenapa menurunkan ilmu-ilmunya kepada orang lain? Eh, aku siapa baiklah ku jawab, bocah. Aku adalah Poan Jin Poan KWI. Aku Susiok, Paman Guru, dari Siong. Nah aku tak takut memperkenalkan diri dan boleh kau laporkan kedatanganku pada Siansu dan si kakek yang tertawa bergelak dan menampar pundak Soateng. Tiba-tiba lenyap dan Soateng sendiri berteriak terkejut. Wanita itu menjerit karena lidah api yang masih membelit tubuhnya mendadak menyengat begitu tajam. Soateng tak tahan dan langsung pingsan. Dan di Sambliong itu terdengar tawa menggetarkan namun kemudian hilang, istana hantu berderak dan beberapa tiangnya roboh. Maka menjelang pagi barulah nyonya muda itu siuman, merasa hangatnya sinar matahari yang menyentuh pipinya. Dan begitu wanita ini melompat bangun namun terhuyung, seluruh tubuh terasa sakit-sakit. Maka ingatlah Soateng akan kejadian yang menimpanya. Dan saat itu terdengar pula rintih dan erangan seorang. Aduh, aku terjepit, tolong. Soateng membelalakan mata. Di kamar itu, di depannya, tampak merangka adiknya Bengen. Adiknya itu mencoba keluar dari tindihan tubuh tiga teman-temannya tapi tak dapat, rupanya masih lemas atau kehilangan tenaga. Dan Soateng yang cepat menghampiri dan limbung terhuyung lalu melihat suaminya dan guan Beng serta haukam membuka matu dan merintih pula. Aduh, kenapa ini? Bagaimana bisa tumpang tindih? Soateng menarik biangan dari yang lain-lain. Siang Leng mengerang dan mereka semua juga mengeluh. Wanita ini pucat dan menggigil karena ia pun merasa kehabisan tenaga. Guncangan dan pertandingan yang terjadi semalam rupanya benar-benar menguras kekuatan. Tapi ketika semua sudah ditarik dan tidak bertindihan lagi, Soateng jatuh terduduk maka wanita itu menangis dan mengetpalkan tinju. Aku dihina seseorang. Aku dipermainkan seseorang. Hektometer siang Leng, suaminya, tiba-tiba gemetar menghampiri. Jatuh atau menjatuhkan diri di samping istrinya. Apa yang terjadi, Eng Leng? Kenapa kami semua tertidur dan bermimpi buruk? Aku seolah mendengar angin menderuduru, merasa ilmu pukulan muka haibalsin kang itu. Tapi terakhir seolah ku dengar ledakan bagai petir. Benar, aku mendengar itu, siang Leng. Dan seolah ada kilatan cahaya yang terang-benderang memenuhi tempat ini. Aku kaget dan terpental. Dan itu rupanya yang membuat kita saling tumpang tindih. Ah, aku juga begitu, Suheng. Aku seakan mimpi dan mendengar suara gemeruh dan menggelegarnya petir. Hektometer, kalian tidak bermimpi, Soateng mengepalkan tinjunya, menghentikan tangis. Aku memang telah bertempur dengan kakek itu, Supek. Tapi aku roboh dan dikalahkan. Kapan pertanyaan itu hampir berbareng meluncur dari mulut semua orang? Dan kenapa kami tidak tahu? Kalian tidak tahu karena kalian tidur, Soateng menjelaskan, berseru marah. Tapi itu bukan kesalahan kalian karena rupanya memang perbuatan kakek itu. Dia datang? Ya, dan aku menyerangnya. Tapi semua sia-sia maksudmu. Maksudku pukulanku tak ada yang dapat merobohkannya, Supek. Karena kakek itu tak dapat dipukul karena tak berbadan kasar. Pukulanku lewat dan tembus begitu saja, seolah menghentam roh. Ih bengan bergidik. Jadika sudah bertemu dan bertempur dengannya, Ncih? Tapi kenapa dia tak mencelakai kita semua? Dan siapa kakek itu? Inilah yang menarik, Soateng bangkit berdiri, tiba-tiba matanya berkilat-kilat membara. Kakek itu memperkenalkan diri sebagai Poanjin Poan Kwei, Beng An. Dan mengaku sebagai susok dari kakek iblis Si Ong. Apa semua orang kaget? Siang Le bahkan mencelak dari tempat duduknya. Poanjin Poan Kwei. Kakek itu kakek itu bilang begitu? Ya, Soateng menjawab, membalikan tubuhnya. Barangkali kau kenal, Leko. Dan aku sekarang ingin bertanya kepadamu. Aneh sekali, Siang Le tiba-tiba mengeluh dan jatuh terduduk. Pemuda ini mengeluarkan suara-suara tak jelas dan sekonyong-konyong berteriak. Dan ketika dia meloncat bangun dan lari keluar rumah, Soateng dan lain-lain terkejut maka pemuda itu menumbuk pilar dan akhirnya terpelanting pingsan. Duk! Soateng dan lain-lain memekik. Soateng sendiri sudah berkelebat dan mengejar suaminya itu, kaget melihat suaminya tiba-tiba seperti orang tidak waras. Setelah Ndermimil alias bicara sendiri sekonyong-konyong meloncat dan berlari seperti gila. Tapi ketika suaminya terbanting dan bingsan menabrak pilar, rupanya tak melihat atau apa maka wanita ini sudah menyambar dan cepat menotok suaminya itu. Ambilkan air dingin, guyur mukanya. How come sudah menyambar apa yang diminta? Soember air sudah dituang dan disiramkan ke wajah pemuda ini, Soateng terus menotok dan coba menolong suaminya itu. Dan ketika siang leh membuka matu dan kaget meloncat bangun, dicengkeram dan ditahan pundaknya oleh seng istri maka pemuda itu mengeluh. Oha, celaka, kita sudah berurusan dengan roh-roh orang mati. Aku harus mencari suhu dan menemukannya. Dia lah yang dapat mengatasi ini tapi ketika jari lembut istrinya menekan dan tak memperbolahkan pemuda itu melompat bangun, karena siang leh rupanya mau lari dan histeris lagi maka Soateng menggigil berbisik di samping pelingah suaminya itu. Leko, kau tak usah berpikiran macam-macam. Aku telah menetapkan bahwa kita pulang ke utara dan melapor pada ibu. Kita semua kesana dan meminta perlindungannya. Kakek itu benar-benar luar biasa, aku sendiri tak yakin apakah dapat mengalahkannya, biarpun kita berempat. Karena itu biarlah kita kesana dan menceritakan pada ibu dan juga ayah. Agaknya, hanya ibu dan ayah saja yang sanggup menghadapi kakek siluman itu. Tak mungkin siang leh berseru. Ayahmu pun tak mampu menghadapi kakek ini, Eng Moi. Poan Jin Poan Kwei adalah makhluk setengah manusia setengah iblis. Dan mereka ada dua orang. Apa Soateng terkejut? Dua orang? Jadi masih ada seorang lagi? Benar, dan mereka itu bukan makhluk-makhluk yang hidup di bumi lagi, Eng Moi. Melainkan roh-roh yang berkeliaran di alam halus. Mereka itu amat luar biasa dan sakti, sedemikian saktinya hingga kadangkala dapat kembali turun ke bumi lagi dengan mempergunakan badan yang aneh, bukan kasar tapi juga bukan halus. Itulah sebabnya ia tak dapat dipukul dan semua pukulan akan sia-sia. Soateng tertegun. Kau tahu banyak tentang mereka? Tidak banyak, tapi sebagian saja. Tapi mereka sudah bukan manusia karena sudah meninggal seratus tahun yang lalu. Soateng dan lain-lain kaget. Kalau sebelumnya tidak membuktikan sendiri bahwa kakek itu memang bukan sembelarang manusia tentu mereka tak percaya. Tapi bahwa Siang Le memberitahukan kakek itu sudah tiada seratus tahun yang lalu, berarti sudah bukan manusia lagi. Maka tak urung mereka mengkirik dah merasa seram juga. Coba ceritakan bagaimana sebenarnya. Bagaimana mereka itu dapat datang ke sini dan mencari-cari gurumu. Mereka mencari-cari suhu Siang Le tertegun. Apakah dua orang yang sudah kau lihat? Hektometer, Soateng kelepasan bicara. Aku belum bertemu semuanya, Leko. Tapi maksudku aku ingin tahu tentang mereka. Kalau yang seorang saja sudah begini hebat apalagi yang lain itu. Aku ingin tahu tentang mereka. Aku tak tahu banyak, Siang Le mengeluh. Tapi kalau mereka datang dan mencari suhu maka pasti karena suhu melanggar sesuatu. Maksudmu, setiap tahun atau paling lama dua tahun sekali suhu berhubungan secara batin dengan mereka itu, Eng Moi, ada semacam sesajian atau korban tertentu untuk melaksanakan adanya hubungan ini. Suhu mendapat ilmu-ilmu hitam dari mereka, seperti Hekawi, Sud atau lain-lainnya itu. Tapi karena agaknya suhu tidak melaksanakan tugasnya lagi maka dua susoknya itu datang untuk mencari tahu. Selebihnya, aku tak jelas. Soateng merinding. Bahwa Siang memang kakek iblis dia sudah tahu. Tapi bahwa kakek itu juga masih mengadakan hubungan roh dengan orang-orang mati, seperti Poan Jin Poan Kwei itu maka dia merasa bergidik dan ngeri, seram. Sungguh si Ong bukan manusia baik-baik. Dan kalau si Ong bukan manusia baik-baik maka tentunya dua paman gurunya itu terlebih tidak baik lagi. Dan dia telah bertemu dengan seorang di antara mereka. Bagaimana suaminya bertanya? Apakah secepatnya kita meninggalkan Samuel Wong Tu? Tentu Seng Yonya tak berpikir panjang lagi. Aku ingin secepatnya menemui ayah dan ibu, Leku. Biarlah mereka yang memberi petunjuk atau menghadapi Poan Jin Poan Kwei ini. Kita sendiri sudah tak sanggup. Baiklah, Siang Lai juga setuju. Aku sependapat denganmu, Eng Moi. Dan mari kita pergi. Suami istri itu bergerak. Beng An dan yang lain-lain tinggal mengikuti. Mereka ini di belakang dan diam-diam pucat, melangkah mengiringi suami istri itu. Tapi ketika melihat tubuh dua gorila besar mendadak mereka berhenti, tertekun. Kiranya, karena tegang dan sibuk mengurusi diri sendiri mereka semua sampai terlupakan mayat binatang itu. Sepasang gorila jantan dan betina itu telah lewas dibunuh Poan Jin Poan Kwei. Soat Eng terisak dan berlutut, memeluk serta menciumi hewan kesayangannya itu. Tapi ketika suaminya memberitahu bahwa mereka harus cepat-cepat pergi, siapa tahu gangguan ada di depan lagi maka wanita itu mengangguk dan bersama yang lain membuat lubang untuk mengubur mayat gorila itu. Selanjutnya mereka bergerak lagi dan menuju pantai. Sebuah perahu telah disiapkan dan mereka akan secepatnya meninggalkan pulau. Tapi ketika mereka tiba di pantai dan siap menarik perahu, yang disandarkan di sebuah batu karang mendadak di perahu itu telah ada Poan Jin Poan Kwei. Siluman iblis. Semua tersentak berseru kaget. Kakek itu, yang riap-riapan dengan misainya yang panjang tampak berdiri di dalam perahu sambil terkekeh. Matanya berpijar-pijar dan haukam serta suhengnya kaget bukan main, mundur dan tak kuat beradu pandang dengan bola metu yang merah membara itu. Metu si kakek seakan mengeluarkan api dan ganas sekali. Soat yang sendiri sampai menunduk dan mengeluh terkejut, tak kuat. Dan ketika bengan maupun siang leh juga mundur berlindung di balik kedua tangan mereka, menutupi pandangan langsung untuk tidak beradu dengan metu si kakek maka Poan Jin Poan Kwei, kakek iblis itu, berseru terkekeh. Hehehe, siapa di antara kalian yang menjadi cucu muridku? Siapa di antara kalian yang menjadi murid si Ong? Semua tertegun. Serentak mereka memandang siang leh karena pemuda itulah yang menjadi murid si Ong. Tapi ketika Soat yang sadar bahwa suaminya mungkin bisa menerima bencana, kalau mengaku, maka dia membentak mendahului dan melengking, disini tak ada yang menjadi cucu muridmu. Tak ada yang menjadi murid si Ong. Enyahlah, kakek siluman. Kami akan pergi dan boleh kau menguasai pulau. Haha, aku akan membawa cucu muridku. Aku sudah mendengar bahwa satu di antara kalian ternyata adalah murid si Ong. Nah, mengakulah atau kalian nanti ku hajar. Soat yang bergerak. Tanpa menunggu waktu lagi tiba-tiba dia membentak dan menerjang kakek itu. Khaibal Sin Kang, pukulannya, langsung dikeluarkan dan menghantam dasyat. Tapi karena kakek itu bukan manusia biasa melainkan makhluk halus yang memiliki kesaktian tinggi maka begitu dipukul begitu pula pukulan itu lewat dan menembus tubuhnya. Des batu besar di belakang si kakek terhajar hebat. Batu itu roboh dan hancur berkeping-keping. Khaibal Sin Kang telah menunjukkan kemarahannya tapi Soat yang berkelebat dan menyerang lagi. Tangan sinyonya bergerak dan menangkap kakek itu. Tapi ketika tangannya mencengkeram sesuatu yang dingin dan lolos begitu saja, padahal jelas-jelas terlihat pundak si kakek tertangkap maka Soat yang berteriak ngeri karena seakan menangkap atau mencengkeram bubur daging yang menjijikan. Ailih! Kakek itu tertawa bergelak. Soat yang yang tak mampu menangkap korbannya tiba-tiba mendapat pendangan melingkar. Si kakek bergerak dan ganti menyerang nyonya itu. Dan ketika Soat yang terlempar dan terbanting roboh, terguling-guling maka kakek itu sudah berkelebat dan menangkap Guan Beng. Heh, kau cucu muridku? Bukan Guan Beng membentak, langsung menghantam dan menyerang kakek itu, tentu saja terkejut tapi juga ngeri. Namun ketika si kakek terbahak dan membiarkan pukulan itu, karena tembus dan tidak berakibat apa-apa maka si kakek mengangkat dan melempar tubuh laki-laki ini. Kau kurang ajar, perlu diberi pelajaran, Brace dan si kakek yang bergerak dan sekarang menangkap Hawkam, yang coba mengelak namun gagal. Maka kakek itu berseru apakah ini cucu muridnya? Bukan, aku murid Hutai Hiyap yang gagah perkasa. Pergi kau, kakek Siluman namun ketika si kakek terkekeh dan membiarkan pukulan itu, yang menembus tubuhnya maka Hawkam juga dibanting dan dilempar. Mungkinkah serunya menangkap Siang Lee? Hayo mengaku atau semua nanti ku bunuh. Bukan di abeng an tiba-tiba berseru, berteriak menerjang kakek ini. Akulah murid Si Ong, kakek Bau. Lihat ini pukulanku dan lepaskan dia buk dan pukulan beng an yang mendarat di punggung. Si kakek tiba-tiba membuat kakek itu terbelalak karena beng an berhasil menarik kolor celananya, langsung menelanjangi dan tampaklah bokong si kakek yang tepos. Si kakek berteriak dan entah bagaimana wadah halusnya tiba-tiba menjadi wadah kasar. Itulah karena kolor celananya tadi. Beng an secara tak sengaja telah melampiaskan rasa gergetnya dengan memukul dan kemudian menarik celana si kakek. Dia bermaksud membuat kakek ini melepaskan Siang Lee. Dan karena dia di belakang sementara yang ada ialah kolor celana itu, si kakek memakainya secara terbalik. Maka justeru simpul tali celana inilah yang disambar beng an tapi justeru kebetulan merupakan kunci untuk membuat kakek itu kembali ke badan wadah, badan kasarnya. Hei ii des! Beng an mencelat. Si kakek mendupaknya seperti gaya dupakan seekor kuda. Anak itu terangkat dan terlempar tinggi, terbanting dan berdebuk di sana. Dan ketika beng an mengadu dan terguling-guling, encinya menangkap dan menolongnya bangun maka terdengarlah haum atau semacam pekek yang membuat Sam Leong Tu berderak, laut tiba-tiba membuih. Bocah, kau telah menarikku ke bumi lagi. Keparat, aku harus mengulangi kehidupanku yang dulu dan sekarang aku dapat disentuh. Iii ih dan pekek atau haum yang membuat pulau bergetar tiba. Tiba disusul oleh gemuruh ombak yang setinggi bukit. Dan bersamaan dengan bergolaknya air laut tiba-tiba mendung hitam bergerak dari utara menuju selatan. Dar-dar. Dua kali ledakan petir menyambar tubuh kakek itu. Poan jin poan kwei tiba-tiba roboh dan menjerit. Kakek yang semula berpijar matanya itu mendadak lenyap, terganti dengan sinar matu biasa yang ganas dan mencorong. Dan ketika hujan turun bagai dicurahkan, Sam Leong Tu tiba-tiba bergerak dan kena gempa bumi maka terjadilah badai atau prahara yang ribut. Menyingkir, semua kembali ke istana hantu. Siang Le dan lain-lain terkejut. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa tiba-tiba saja Sam Leong Tu bergolak. Air laut membuih dan ombak setinggi bukit melanda tempat itu. Si kakek tergulung dan lenyap disapu ombak. Poan jin poan kwei rupanya setengah pingsan, karena tadi mendapat dua kali sambaran petir berturut-turut. Tapi karena mereka sendiri lalu diserang badai dan ombak setinggi bukit itu menerjang mereka, daratan tiba-tiba tenggelam oleh laut yang membuih maka siang Le cepat-cepat menyelamatkan diri, menyambar dua supeknya yang tadi dibanting si kakek. Cepat, menyingkir. Kita sembunyi di istana. Guan Beng dan sutenya terbelalak gentar. Mereka melihat kedasyatan alam dan bengong. Poan jin poan kwei disapu dan digulung ombak, lenyap dan entah kini kemana. Tapi ketika mereka diseret dan disambar siang Le yang bergerak dan berlari ke tengah pulau maka mereka mengikuti dan akhirnya memasuki istana hantu. Tutup pintunya, cepat. Yang rapat. Guan Beng memalang pintu dengan sebongkah besi berkait. Besi itu jarang digunakan dan hanya untuk saat, saat terpenting sajalah dipakai. Kini mereka sudah berada di dalam istana dan mendengar gemuruh atau mengamuknya air laut. Semua rata-rata basah kuyuk dan soat yang mengajak turun ke bawah, karena pintu berkali-kali dihantam ombak dan dikhawatirkan pecah. Dan ketika mereka bersembunyi semakin jauh dan suara-suara itu sudah lemah terdengar, masing-masing merasa lega maka mereka dapat bercakap-cakap dan heran serta ngeri oleh perubahan alam yang luar biasa ini, yang seolah mengamuk atau marah-marah terhadap manusia. Aku tak mengerti, kenapa bisa begini. Tapi tentu karena kakek iblis itu. Poan Jin Poan KWI. Hektometer, benar. Aku juga menduga begitu siang li. Tapi kenapa kakek itu tiba-tiba melolong atau memekik begitu marah? Dia tampaknya mengalami sesuatu yang mengguncang jiwanya. Dan Bengan tadi berhasil memukul punggungnya. Eh, apa yang kau lakukan, Bengan? Bagaimana kakek itu tiba-tiba terpegang olohmu? Bukankah kita semua tak mampu memegangnya? Dan aku tadi serasa memegang bubur daging yang menjijikan soateng, yang bergidik dan ngeri oleh ini terbelalak memandang adiknya. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa Poan Jin Poan KWI memiliki pantangan, yakni tak boleh diserang anak kecil dari belakang apalagi kalau sampai menarik simpul kolurnya itu. Kakek yang semula berbadan halus itu akan berubah wujud, kembali ke alam kasar dan ini berarti kakek itu hidup kembali, mengalami masa sejarahnya yang lalu dan kematian atau rasa sakit akan menghinggapinya seperti halnya manusia-manusia lain di bumi, jadi kakek itu ditarik keluar dari alam gaibnya di sana. Dan karena Bengen telah melakukan itu dan tali kolor si kakek dilepas kuat, bahkan nyaris membuat si kakek telanjang bulat maka pantangan atau hal yang tak disukai Poan Jin Poan KWI terjadi di sini. Kakek itu tak akan berbadan halus lagi. Pukulan-pukulan manusia akan mengenai tubuhnya dan dia dapat berasa sakit atau pedih. Tubuh halusnya yang semula dibanggakan dan dapat membuat gentar lawan kini tak ada lagi. Dia sudah tak lagi dapat ditembus melainkan benar-benar sudah seperti manusia biasa. Artinya dapat dipukul atau dihantam, dipegang. Dan karena itu berarti rasa sakit atau siksaan, si kakek tak memiliki lagi keunggulan bertubuh roh maka kakek ini menjadi manusia biasa dan itu semua ditandai dengan kejadian alam yang dasyat, bergolaknya air laut dan datangnya mendung serta petir. Soateng tak tahu akan itu karena memang tidak tahu asal mulanya. Yang lain-lain pun juga tidak tahu dan karena itu terheran-heran serta ngeri oleh semuanya ini. Tapi ketika Soateng bertanya dan bengan mengingat-ingat maka anak itu berkata bahwa entah bagaimana tangannya dapat menyentuh punggung si kakek. Aku juga tak mengerti. Tapi karena aku ingin menyelamatkan Letwako karena Letwako ditangkap dan akan dicelakai kakek itu maka ku serang dan kupukul dia. Dan agar dia lebih malu maka tali kolurnya itu ku tarik hingga bokongnya yang tepos kelihatan. Hahaha kau kam geli melihat ini. Kau benar, Beng An. Kakek itu tampak terkejut dan tersipu-sipu membetulkan celananya. Tapi kau didepak sampai mencelat. Hektometer, bukan aku saja. Supek pun juga anak itu geli. Kau juga ditendang dan mencelat, Supek. Dan kita semua dihajar jatuh bangun. Hektometer, jangan tertawa saja, Soateng tak geli, bahkan jijik melihat pantat si kakek. Aku muak dan benci kakek itu, Beng An. Tapi kepandainya luar biasa sekali hingga kita tak sanggup melawan. Kita agaknya harus menyelamatkan diri memutar Sam Leong Tu kalau badai sudah reda. Tapi kakek itu tertelan ombak Guan Beng tiba-tiba berseru. Apakah ini bukan berarti kakek itu sudah binasa? Agaknya kita tak perlu takut lagi, Soareng. Kita dapat keluar dan menyelamatkan diri dengan tenang. Hektometer, belum tentu, Xiang Lei yang merasa lebih tahu menolak anggapan itu. Kakek itu mahluk roh, Supek. Kalau dia tertelan ombak maka dapat saja dia menyelamatkan diri. Apa yang kita lihat belum tentu benar, karena mat celahir tak dapat dipakai patokkan untuk melihat yang batin, yang roh. Karena mahluk roh dapat berubah wujud dan menjadi apa saja seperti apa yang dia inginkan. Kalau begitu bagaimana? Apakah kita tidak jadi meninggalkan pulau? Tentu jadi, tapi tak usah menentang bahaya. Maksudku, aku menyetujui pendapat istriku tadi bahwa sebaiknya kita memutar dan meninggalkan Sam Leong Tu lewat belakang. Baiklah, aku setuju. Dan badai rupanya sudah reda Guan Beng tak banyak omong, mengangguk dan menajamkan telinganya karena tak mendengar suara-suara gemuruh tadi. Badai atau angin topan telah berhenti, begitu rupanya. Dan karena yang lain juga tak mendengar apa-apa lagi dan Soat Eng mengajak naik ke atas, mendekati pintu yang dipalang. Maka benar saja bui hombak atau gelegar petir sudah lenyap. Nah, dugaanku benar. Mari kita lihat dan buka pintu. Nanti dulu Soat Eng berhati-hati. Biar aku yang membukanya, supek. Kalian mundur dan menyambar palang pintu sambil mendorong supeknya makanyonya inilah yang membuka pintu. Tapi begitu pintu dibuka mendadak muncul sebuah kepala dan poan jin poan kwe ada di situ. Harga, kemari kalian, tikus-tikus cilik. Dan serahkan bocah itu kepadaku. Soat Eng kaget bukan main. Bahwa poan jin poan kwe tiba-tiba muncul di situ dan masih hidup, menunggu dan rupanya membiarkan mereka membuka pintu membuat wanita ini mencelat berseru keras. Palang pintu di tangannya tiba-tiba menyambar ke bawah, langsung menghantam. Dan karena kakek itu menjulurkan kepalanya untuk melongok, mencari bengan, maka tepat sekali palang besi itu mendarat telat, letak. Tapi palang besi itu patah menjadi tiga potong. Kepala pepoan jin poan kwe rupanya jauh lebih hebat dan besi itu kalah. Soat Eng kaget dan berjungkir balik melayang turun. Dan karena kakek itu akan menerobos sementara teman-temannya juga bergerak untuk mencegah maka Soat Eng yang berteriak melayang turun tiba-tiba menendang atau menjejak pintu besar itu. Semua mundur, awas beres dan si kakek yang tergencat dan terjepit di tengah tiba-tiba memekik. Karena kesakitan. Sekarang Soat Eng membelalakan matu karena dua kali berturut-turut tubuh lawannya ini dapat dipukul, padahal tadinya kakek itu seperti roh atau siluman jahat. Dan karena dua kali serangannya dapat dirasakan si kakek yang berteriak kesakitan maka Soat Eng menjadi girang dan tangan kirinya pun menyambar dengan khaibal sin keng. Des. Kakek itu terpental. Soat Eng mendengar jerit dan pekek kesakitan. Khaibal sin kengnya rupanya mendapat sasaran dan dia girang bahwa kakek itu dapat dipukul. Tapi ketika dia mau menerjang keluar dan menyerang lagi, mendapat harapan sekonyong-konyong suaminya menarik tangannya. Jangan diladeni, tak akan menang. Sebaiknya kita pergi dan tutup lagi pintu itu. Soat Eng tertegun. Sebenarnya dia ingin mencoba dan tak puas. Tapi karena yang lain-lain juga berseru begitu dan Guan Beng maupun Hau Kam sudah menutup pintu, mempergunakan palang yang lain maka mereka terbirit-birit mengajak lari. Ingat, sudah ditelan ombak masih juga dia dapat hidup. Apakah ini tak menunjukkan dia kakek siluman, Soat Eng? Ayo pergi, dan biarkan dia menggedor-gedor pintu. Soat Eng bingung. Menurutkan kata hatinya, ingin dia melabrak dan menerjang kakek itu. Tiga pukulannya sudah mengena telak dan si kakek kesakitan, meskipun agaknya juga tak apa-apa, karena dapat melompat bangun dan kini si kakek marah-marah di luar pintu bersih. Pintu itu didobrak-dobrak dan digedor-gedor, istana sampai tergetar dan beberapa anak tangga sampai berderak patah. Tapi karena suaminya sudah menarik dan Guan Beng serta yang lain-lain tampak ketakutan, jerih, maka apa boleh buat Soat Eng menahan perasaan tidak puasnya untuk melarikan diri. Kita menuju ke samping kanan. Menembus jalan rahasia. Soat Eng mengangguk geram. Dia membiarkan saja suaminya lari dan menyeret dirinya. Dan ketika terakhir kali mereka mendengar suara keras di luar, pintu besi itu agaknya jebol, hancur dipukui si kakek. Maka mereka berlima sudah muncul dan keluar dari tempat bawah tanah, tepat di atas bukit. Mari, semua ke atas. Cepat, naik, naik. Soat Eng lebih dulu berkelebat keluar. Nyonya ini tak puas melihat sikap suaminya yang begitu ketakutan, pucat. Tapi karena yang lain-lain juga begitu, dan poan jin poan kwe itu memang seperti siluman saja. Maka nyonya ini dapat mengurangi rasa tidak puasnya dengan mengerti akan itu. Dia sendiri sudah menarik yang lain-lain agar berlompatan keluar. Suara geraman atau pekek marah si kakek terdengar sampai ke atas. Benda-benda di dalam istana rupanya dipukuli atau dihajar, karena terdengar ledakan-ledakan atau semacam suara patung-patung roboh yang berdentum. Di bawah sana memang banyak terdapat patung-patung batu. Dan ketika semua keluar dan lari ke pantai, Soat Eng menyambar adiknya maka suaminya dan yang lain-lain sudah mengikuti. Ah, kita tak memiliki perahu lagi. Perahu kita sudah hancur dihantam ombak. Soat Eng tertegun. Terlihat olehnya ketimbah dan perahu yang berserakan. Itulah perahu yang tadinya hendak mereka pakai namun kini sudah hancur diserang badai. Namun ketika Guan Beng bergerak dan melepas gulungan tali, mengikat dan merakit pecahan-pecahan papan itu menjadi sebuah getek maka terciptalah perahu darurat ini dalam keadaan memaksa. Ayolah, tak usah bingung. Kita tetap dapat mempergunakannya dan pergi dengan cepat. Semua kagum. How come terbahak memuji Suhengnya ini? Seng Suheng tak tertawa karena merasa serius. Dan ketika mereka berlompatan dan naik ke atas getek, siap didorong dan mengarungi lautan bebas maka mereka bingung karena tak ada dayung. Wah, tak ada yang dapat dipakai mendorong. Kita semua mempergunakan tangan. Dayung. Namun ketika getek digerakkan dan didorong dengan tangan, semua sudah membungkuk dan menyebabkan air laut mendadak getek tertahan sesuatu dan tak mau maju. Eh, apa ini? Kenapa tak mau jalan? Seolah tertambat. Seakan ada tali yang menahan. Ah, benar. Itu, lihat. Sisa tali Guansu Heng yang kut dikayu. Hektometer, biar aku yang melepaskan dan Soat Eng yang menggerakkan tangan menabas dari jauh tiba-tiba membuat tali itu putus dan yang lain tertawa memuji kepandayan nyonya ini. Getek bergerak dan siang leh serta yang lain-lain mendorong dengan tangan. Itulah dayung darurat yang mereka pakai. Tapi baru saja getek melaju dan melepaskan diri mendadak tertahan lagi dan sebuah tali lain menjerat kuat. Ah, bagaimana ini? Siapa yang mengikat haukam marah-marah, meraih dan menabas putus tali itu namun aneh sekali sang tali tak dapat putus. Dibacok dan dipukul miring tali itu hanya tergetar dan membal saja, seperti karet. Tapi setelah haukam mencabut pedang pendeknya dan menghantam tali itu maka putuslah sang tali dan getek melaju lagi. Namun kejadian lain membuat mereka terkejut. Getek mendadak berhenti lagi dan kini bergerak mundur. Semula disangkat terdorong omak namun ternyata bukan, karena seseorang terasa menarik getek itu tanpa suara. Dan ketika mereka heran dan menoleh, hampir serentak, maka terpekiklah mereka oleh munculnya seorang kakek yang misainya sampai ke kaki sementara bola matanya berpijar-pijar seperti api. Poan Jin Poan Kwei. Semua sudah hapal. Hampir serentak pula mereka semua berseru. Kakek itu ternyata sudah berdiri di pantai dan sebelah tangannya bergerak maju mundur menarik getek. Tak ada tali atau benda lain yang dipakai. Tapi ketika serangkum angin dingin menyedot perahu darurat itu dan dari daya sedot inilah getek. Tertarik mundur maka semua orang menjadi maklum bahwa tenaga sakti kakek itulah yang membuat semuanya bergini. Kau si kakek berseru, memandang Bengan. Kesinilah, bocah. Tinggalkan teman-temanmu dan hinggap di pundaku. Aneh sekali, Bengan tiba-tiba melesat. Seperti burung atau garuda menyambar anak laki-laki ini sudah terbang ke arah si kakek, duduk atau hinggap di pundaknya seperti orang tidak sadar. Tapi ketika Soateng melengking dan menjerit panjang, kaget melihat adiknya di tangan musuh tiba-tiba nyonya ini sudah menyambar dan rejungkir balik dengan jingsian engnya, menggerakkan tangan kiri melepas KHA Ibal Sin Keng. Des! Kakek itu tak bergoyang. Pukulan si nyonya lewat dan tembus begitu saja. Soateng tertegun dan membelalakan matanya. Tapi begitu sadar dan melengking lagi, heran dan marah bagaimana kakek ini tiba-tiba seperti semula lagi, padahal tadi dapat dipukul dan disentuh. Maka wanita itu sudah berkelebatan dan melepas pukulannya lagi, bertubi-tubi dan cepat dan tiga kali wanita ini coba menyambar adiknya. Tujuan Soateng adalah merampas kembali adiknya di pundak musuh. Tapi ketika semua itu tak berhasil dan adiknya pun tak dapat disentuh, Bengan seolah barang halus yang tak dapat diraba maka Soateng terbelalak dan semakin kaget saja. Bengan, meloncat ke sini. Bebaskan dirimu. Namun Bengan diam mematung. Entah bagaimana begitu jatuh dan melekat di pundak si kakek tiba-tiba saja anak ini seolah arca. Bengan tak bergerak dan juga tak bernapas. Soateng tak melihat gerakan dada adiknya itu hingga menjadi pucat sekali. Maklumlah, itu berarti adiknya tak bernyawa. Dan ketika nyonya ini membentak dan melengking panjang, berkelebat di betakang si kakek untuk mencengkeram tengkuknya maka suatu benda dingin disentuh wanita ini.